Halo Sobat Dunia Tambang Nah di depan kita sudah ada Beberapa unit tambang Untuk ini ya Untuk penambangan batu bara Nah disini ada Mereknya Terek TR50D Nah buat teman-teman yang mungkin belum pernah Lihat Merek Tereknya ini Kalian bisa lihat disini nah nanti saya akan review Untuk Apa sih komponen yang ada di Mobil Terek terus kemudian Tampilan-tampilannya baik itu di kabin Atau di luarnya Nah disini saya sudah ada di tengah-tengah 16 unit Terek TR50D Yang baru ya jadi kalian bisa lihat Seperti ini tampilannya Bagian depan warnanya putih ya Karena memang Terek ini identik Dengan warna Putih tulang ya teman-teman Nah disini saya sudah ada di Tengah-tengah mobil Terek Nah kalau kita lihat di bagian depan Disini sebagian sudah ada Nomor lambungnya ya Tapi sebagian belum Nah kalau kita lihat disini Saya akan review sedikit Tampilannya Nah untuk Kelas Terek TR50D ini Kurang lebih sama dengan Merek Komatsu Yang 465 ya Yang 465 ya ukurannya cukup kecil Kalau kita lihat HD yang 785 itu separohnya ya teman-teman Nah untuk Lebarnya sendiri sekitar 6 meter ya Untuk tinggi juga mungkin sekitar 6-7 meter Kalau damping Damping ke atas ini ya Damping ke atas itu bisa sampai 10-an meter lah Untuk dampingnya Nah buat teman-teman Nah disini kalau kita lihat Di bagian depan sini Ini adalah radiator ya Radiator dari unit Tereknya Kemudian kalau kita lihat di atas sana Itu adalah turbonya Nanti arah turbonya Kemudian di bagian sana itu Kabin Sepionnya ada Satu, dua, tiga Di sebelah sana Kemudian untuk Posisi naiknya ini ada dua ya Lebih pendek ya Kalau kita lihat di bagian HD 785 Nah sekarang kita akan coba Lihat di bagian samping ya Samping sebelah Kiri ya teman-teman Sebelah kiri Kalau kita lihat disitu Tampilannya ada suspensi-suspensinya Suspensi Kemudian ban Nah ini untuk solar ya Pengisian solar disini kayaknya Jadi ini untuk pengisian solar Kemudian di bagian bawah Kalau kita lihat Bagian bawahnya seperti itu Ada pengaman ini ya Pengaman mesinnya ya Jadi mesinnya ada disitu Sama di atas sana ya teman-teman Ini mungkin untuk transmisinya ya Transmisi dari unit ini Nah ini juga Terek TR50D ini Ini dia Automatic juga ya Jadi mirip dengan HD Ini 465 Kemudian bagian sini ya Ini kalau kita lihat Disini juga ada tangki ini Ini tangki Cuma tidak ada keterangannya ya Cuma di atas itu ada Tulisan tapi kurang jelas Oke Kemudian ini Kenalpotnya ada di bagian Samping kanan ya Kenalpotnya ada di bagian Samping kanan ke bawah Kemudian kalau kita lihat disini Ada sistem transmisinya Kemudian ada Hose-hose untuk Ini ya Untuk Apa namanya Menggerakkan beberapa Area-area yang ada disini ya Untuk menggerakkan mesin-mesin Transmisi Dumping dan lain-lain Kemudian Kalau kita lihat di bagian Ini ya Velgnya Velgnya itu dia Seperti ini ya teman-teman Ini ada oil levelnya disini Kemudian Ini ada Baut-bautnya muter Seperti ini Nah kemudian kita lihat Bagian belakang ya Kalau kita lihat Bagian belakang Disini ada kayak pengaman nih Apa sih fungsi dari Pengaman ini Supaya tidak ada Tanah-tanah Atau material Masuk ke dalam sini Jadi ketika masuk Dia akan Otomatis Keluar Jadi tidak masuk Sampai ke dalam ya teman-teman Tidak mengganggu Putaran dari ban Nah kemudian kita lihat Kalau untuk Ini ya Sofet Backernya Disini cukup besar ya Tingginya kurang lebih Seperti badan saya Sekitar Satu setengah meteran Untuk yang ini Cuma Dia akan dari sini ya Dari atas ya Kemudian Kalau kita lihat Di bagian belakang Disini ada alarm Alarm mundur Jadi kalau dia mundur Biasanya ada bunyi alarmnya Kemudian Ada lampu Dan lain-lainnya Nah untuk Itu ada Locknya juga Disitu Di atas ya Warna merah Nah kemudian Disini juga ada Kenal potnya Jadi kenal potnya Tidak hanya disitu Tapi disini Juga ada kenal potnya Kalau kita lihat Nah dia ada lubangnya Disana juga ada lubangnya Kemudian Kalau kita lihat Ini ada 16 unit Buat teman-teman Yang mungkin belum pernah lihat Tampilannya seperti apa Jadi seperti ini Untuk unit tereknya Kita akan coba Lihat ke atas Kita lihat ke atas Nanti tampilannya Seperti apa Oke Nah untuk tampilan Terek sendiri Disini ada Depan ya Bagian depan Kemudian disitu Ada kabin ya Untuk dalam kabinnya Mungkin kita Nggak bisa masuk ya Kedalam Ini cuma Kalau kita lihat Ini ada Grace-nya Kemudian ini Untuk turbo-turbonya Disitu ada Box-nya juga Kemudian ini Untuk tampilan atasnya Seperti ini ya Jadi tampilan belakang Bagian atas Untuk muat material Kalau kalian lihat Disini Ini ada Seperti ini ya Teman-teman Kemudian disana Ada kuncinya Kemudian ini Masih ada box Karena masih baru Jadi Masih banyak Kardus-kardus Yang belum dipasang Terus itu ada Setirnya Speedometer Dan tampilan-tampilan Dari Si Terek TR50D Jadi mungkin itu ya Sedikit review Dari saya Terkait Komponen-komponen Yang ada di Terek TR50D Jadi Semoga bermanfaat Informasi ini Dan kalian yang belum bisa Melihat secara langsung Ini bisa menjadi gambaran Buat kalian Tentang Mobil-mobil tambang Itu seperti apa Untuk angkutan Batu baranya Untuk Angkutan tanah OB-nya Itu seperti ini ya Teman-teman Jadi Cukup besar Dan kalau kita Berdiri pun Kita paling ukuran Bannya itu aja ya Kalau kita Berdiri di HD 785 Komacu Bisa dua kali lipatnya Ini Jadi ini Sekelas 465 Untuk yang Komacu ya Teman-teman Jadi itu Ini Kalau kita lihat Disitu dari www.kobeksindo.com Ini untuk Distributornya Terek Di Indonesia ya Oke Sampai ketemu Di video-video Dunia Tambang Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih